Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk kita semua Kita akan meneruskan Tentang pembahasan Mengenai IT Entrepreneurship Pada kali ini Kita akan membahas tentang Materi atau topik Yaitu bagaimana hubungan antara kreativitas dan Inteligensi Sebagaimana kita ketahui bahwa Pada pembahasan sebelumnya Kita membahas tentang ciri-ciri Atau karakteristik daripada seorang wira usahawan Nah, saat ini hubungan Salah satu ciri itu adalah ada kreativitas Nah, mungkin banyak juga yang kita kaitkan Inovasi dengan inteligensi Kemudian Banyak sekali yang kita kait-kaitkan Tetapi Salah satu ciri atau karakteristik si Wira usaha ini Kita akan kaitkan dengan sebuah Inteligensi Nah, kita mulai dari Apa itu kreativitas Namun sebelumnya Bahwa sebetulnya Kreativitas ini Berawal dari sebuah Permasalahan yang kritis Dalam meneliti Mengidentifikasi Dan mengembangkan kreativitas Ialah bahwa Ada begitu banyak Definisi tentang kreativitas Tetapi tidak ada satu definisi pun Yang dapat diterima secara universal Artinya tergantung daripada sebuah Perspektifnya Namun demikian Bahwa kreativitas Dapat pula ditinjau dari Kondisi pribadi Atau personal Dan lingkungan yang mendorong Individu Ke perilaku kreatif Ya Jadi ini Kreativitas itu bukan Bukan apa ya Namanya itu Muncul dari Pada saat lahir Bukan Tetapi yang membangun Yang menumbuhkan Sebuah kreativitas ini Adalah Kondisinya Juga lingkungannya Ternyata Ya Nah Oleh karena itu Si Rod Hess Menyebut Bahwa keempat Jenis definisi Tentang kreativitas ini Sebagai False P Of Creativity Yaitu Dimensi 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 yang berkaitan Dengan bisa dilihat Dari dimensi Persen Bisa dilihat Dari dimensi Proses Dan Bisa dilihat Dari dimensi Press Atau bisa Atau dorongan Atau bisa Dari dimensi Produk Nah kebanyakan Definisi kreativitas ini Berfokus Pada salah satu Dari empat P ini Ya Atau kombinasinya Jadi bahkan Mungkin ada yang Ya keempat Ya misalnya Memenuhi empat Dimensi Ya Luar biasa Sekali Tetapi Itu sangat jarang Oke Pengertian kreativitas Kita lihat Dari perspektif Para peneliti Atau para pakar Bahwa David Campbell PhD Menyatakan bahwa Kreativitas adalah Kegiatan yang Mendatangkan hasil Dengan kandungan Ciri-cirinya Adalah yang pertama Inovatif Yang kedua Berguna Yang ketiga Itu dapat dimengerti Nah Apa sih Inovatif Belum pernah ada Segar Segar Menarik Aneh Atau unikly Ya Berbeda Mengejutkan Atau Disebut dengan Sebuah Terobosan baru Nah Sekarang Berguna Apa itu berguna Berguna itu adalah Lebih kepada Lebih enak Lebih baik Lebih praktis Mempermudah Mendorong Memecahkan masalah Mengurangi Hambatan Yang ketiga adalah Dapat dimengerti Hasil yang sama Dapat dibuat Pada waktu yang lain Nah Sedangkan James R. Evan Menyatakan Kreativitas adalah Keterampilan untuk Membentuk kombinasi Kombinasi baru Dari dua atau lebih Konsep yang telah Ada dalam pikiran Setiap kreasi Kombinasi baru Dari ide-ide yang Produk yang inovatif Seni dalam Pemenuhan kebutuhan Manusia Nah Si Mikkel O.S. Menyatakan bahwa Kreativitas Penyatuan Pengetahuan Berbagai bidang Pengalaman Yang berlainan Untuk menghasilkan Ide-ide baru Yang Lebih baik Kreativitas Kreativitas Salah satu bagian Dasar dari Usaha manusia Kreativitas Melibatkan Kita dalam Penemuan-penemuan Terus-menerus Cara baru Dan Baik Dalam mengerjakan Berbagai hal Atau Dalam pengertian Yang lebih luas Kreativitas Berterkait Dengan Penggunaan Berbagai potensi Yang dimiliki Baik pengetahuan Instuisi Maupun Imajinasi Sedemikian rupa Sehingga dapat Menghasilkan Ide-ide baru Yang lebih baik Dan Bermanfaat Nah Rawinson Mengembukakan Bahwa Kreativitas Adalah Kemampuan Seseorang Untuk Melahirkan Sesuatu Gagasan Baru Maupun Karya Nyata Baru Yang Memkombinasi Dengan Hal-hal Yang sudah Ada Sehingga Relatif Berbeda Dengan Yang telah Ada Nah Kita Lihat Bagaimana Kalau Definisi Kreativitas Menurut 4P Tadi Dikatakan Bahwa Biasanya Kreativitas Itu Memenuhi Hanya Memenuhi Satu Unsur Atau Dimensi Kreativitas Menurut 4P Atau Dua Bahkan Empat Itu Adalah Sangat Jarang Coba Kita Lihat Disini Bahwa Kalau Kita Dimensi Person Berarti Disini Adalah Si Halbeck Itu Menyatakan Tindakan Kreatif Muncul Dari Keunikan Keseluruhan Kepribadian Dalam Interaksi Dengan Lingkungannya Proses Itu Kita Lihat Berarti Ada Kreatif Muncul Dari Keunikan Jadi Di dalam Suatu Pribadinya Ada Suatu Unik Saya Ingin Berbeda Dalam Interaksi Dengan Lingkungannya Nah Kalau Dilihat Dari Dimensi Proses Maka Sebuah Proses Atau Kemampuan Yang Mencimpirkan Kelancaran Keluasan Dan Originalitas Dalam Berpikir Serta Kemampuan Untuk Mengelaborasi Atau Mengembangkan Memperkaya Memperinci Suatu Gagasan Nah Berarti Pada Definisi Ini Lebih Menekankan Pada Aspek Bagaimana Innovation Atau Proses Perubahan Atau Variasinya Atau Disebut Dengan Apa Bahwa Ada Sebuah Improve Improve Itu Atau Enhance Improve Itu Adalah Ya Dia Tidak Contribusi Secara New Contribution Tetapi Juga Apa Namanya Hanya Meningkatkan Saja Walaupun Sedikit Itu Dibilang Kreatif Nah Sedangkan Kalau Kita Lihat Dari Dimensi Apa Namanya Yang ketiga Adalah Pres Bahwa Ini ada Dorongan Jadi faktor-faktor Dorongan itu Banyak sekali Bisa dari Internal Atau Diri-dirinya Sendiri Atau Juga Dari Eksternal Kalau Dari Internal Diri Adalah Motivasi Jadi Motivasi Nah Perlu Diketahui Bahwa Oleh Teman-teman Bahwa Motivasi Internal Kita Itu Adalah Dipengaruhi Juga Oleh Lingkungan Ya Artinya Apa Kalau Lingkungan Itu Membentuk Kita Menjadi Seorang Yang Kreator Maka Kita Otomatis Motivasinya Kesana Ya Contoh Misalnya Anda Dalam Satu Kelas Waduh Ini Saya Dalam Satu Kelas Terdiri Dari Orang-orang Yang Lumayan Dilihat Dari Prestasi Dilihat IPK Dilihat Dari Ini Otomatis Kita Akan Dengan Sendirinya Termotivasi Karena Ada Press Tetapi Beda Juga Dengan Misalnya Dalam Satu Kelas Wah Ini Biasa Biasa Saja Orangnya Tidak Acu Misalnya Acu Acu Itu Perlu Tidak Perlu Terhadap Material Pembelajaran Otomatis Kita juga Merasa Cuek Nah Tinggal Bagaimana Kita Memilih Kalau Kita Apa Namanya Itu Menjadi Atau Misalnya Orang Yang Suka Tantangan Pasti Tentunya Saya Ingin Satu Kelas Atau Kalau Satu Ruangan Dengan Teman-teman Yang Memang Dia Punya Inovasi Yang Sangat Tinggi Sehingga Kita Menjadi Termotivasi Nah Kembali Lagi Kepada Diri Kita Artinya Bahwa Dorongan Itu Adalah Luar Biasa Jadi Oleh Karena Itu Banyak Sekali Banyak Sekali Metode Atau Teknik Teknik Ketika Kita Motivasinya Turun Bagaimana Kita Harus Dengan Teman-teman Yang Lain Yang Bergaul Dengan Teman-teman Yang Lain Yang Memang Punya Motivasi Yang Sangat Tinggi Nah Kemudian Produk Ini Adalah Yang Sebetulnya Berat Jadi Ukuran Daripada Seseorang Memiliki Kreativity Maka Dilihat Dari Dimensi Produk Nah Dilihat Dimensi Produk Itu Adalah Menghasilkan Menciptakan Sesuatu Yang Baru Nah Ini Adalah Tingkatannya Katakanlah Profesor Jadi Wah Luar Biasa Tapi Tidak Apa Jadi Memang Kita Kalau Memang Itu Adalah Kita Bisa Melakukan Dan Mampu Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Menciptakan Sesuatu Yang Baru Kenapa Tidak Oke Nah Tadi Adalah Kreativity Sekarang Bagaimana Dengan Inteligensi Inteligensi Itu Adalah Bahwa Sifatnya Itu Bukan Kebendaan Tetapi Adalah Fiksi Ilmiah Untuk Mendeskripsikan Perilaku Individu Yang Berkaitan Dengan Kemampuan Intelektual Dalam Mengartikan Inteligensi Ini Ya Atau Kecerdasan Ini Para Alim Punyai Pengertian Yang Sangat Beragam Oke Jadi Memang Apa Namanya Itu Ini Ada Beberapa Definisi Yang Pertama Nah Ini Nah Pengertian Inteligensi Nah Ini Ada Beberapa Ahli Yang Menyatakan Bahwa Klaperde Dan Sten Mengatakan Bahwa Inteligensi Kemampuan Untuk Menyesuaikan Diri Secara Mental Terhadap Situasi Atau Kondisi Baru Sedangkan Behler Mengatakan Bahwa Inteligensi Merupakan Sebuah Perbuatan Yang Disertai Dengan Pemahaman Atau Pengertian David Wester Menyatakan Bahwa Inteligensi Mula-mula Sebagai Kapasitas Untuk Mengerti Ungkapan Dan Kemauan Akal Budi Dalam Mengenasi Tantangan Tantangannya Williamson Mengembukakan Batasan Sebagai Berikut Bahwa Inteligensi Adalah Kesanggupan Untuk Menyesuaikan Diri Kepada Kebutuhan Baru Dan Dengan Menggunakan Alat-alat Berpikir Yang sesuai Dengan Tujuannya Pendapat Ahli Yang nomor Empat Itu Saya Garisbawahi Bahwa Saya Pernah Menyampaikan Dalam Sebuah Seminar Orang Yang Serdas Itu Yang Seperti Apa Orang Yang Serdas Itu Bukan Orang Yang Matematikanya Yang Sembilan Gitu Ya Kalau Dari Sisi Itu Oke Tetapi Intinya Begini Orang Yang Akan Nanti Berhasil Atau Orang Yang Kuat Itu Dari Si Pendapat Si Apa Carlos Darwin Ya Yang Menyatakan Bahwa Spesies Yang Kuat Itu Adalah Yang Adaptation Artinya Yang Dapat Menyesuaikan Nah Kalau Kita Analogikan Bahwa Orang Yang Sukses Orang Yang Berhasil Orang Yang Akan Ini Maka Dia Akan Memiliki Inteligensi Memiliki Inteligensi Yang Digunakan Untuk Bagaimana Menyesuaikan Diri Kepada Kebutuhan Yang Baru Ini Adalah Nomor Empat Yang Saya Berhasil Jadi Kalau Misalnya Kita Ingin Sukses Anda Ingin Sukses Di Dalam Melaksanakan Kegiatan Wira Usaha Ini Adalah Ya Inteligensi Kita Harus Mampu Menyesuaikan Dengan Kondisi Saat Ini Itu Artinya Apa Kalau Kita Bagaimana Bahwa Saat Ini Adalah Saat Respolusi Industri 4.0 Apa Itu Otomasi Berarti Bagaimana Nah Teknik Teknik Kita Di Dalam Berwirausaha Aktivitas Kita Di Dalam Berwirausaha Saat Ini Mungkin Akan Kalah Apabila Kita Akan Apa Menggunakan Teknik Teknik Atau Metameter Gaya Yang Lama Kalau Penjualan Kita Teknik Penjualan Kita Strategi Penjualan Kita Itu Adalah Masih Menggunakan Ya Katakanlah Masih Door to Door Dan Seterusnya Akan Kalah Jauh Lebih Cepat Dengan Menggunakan Sekarang Ada Marketplace Ada Dropshipper Dan Seterusnya Nah Itu Yang Harus Kita Radukan Oleh Karena Itu Bagaimana Ini Hubungan Antara Inteligensi Dengan Kreativitas Itu Artinya Nah Ini Teknisnya Bahwa Pembahasan Mengenai Sifat Hakikat Inteligensi Ini Adalah Bahwa Inteligensi Dapat Dibidakan Berdasarkan Sifat Hakikat Dan Berdasarkan Sifat Penyelidikannya Nah Oleh Karena Itu Disini Dijelaskan Bahwa Hubungan Antara Inteligensi Dengan Kreativitas Berarti Kreativitas Adalah Salah Satu Ciri Dari Perilaku Yang Intelijen Karena Kreativitas Adalah Atau Juga Manifestasi Dari Suatu Proses Pengetahuan Ya Jadi Intelijen Itulah Pengetahuan Maka Kreativitas Adalah Merupakan Bukti Atau Interpretasi Atau Sebuah Implementasi Daripada Pengetahuan Kita Namun Demikian Hubungan Antara Kreativitas Pun Dalam Inteligensi Tidak Selalu Menunjukkan Bukti-bukti Yang Memuaskan Karena Apa Nah Disini Ada Skor IQ Yang Rendah Memang Diikuti Oleh Tingkat Kreativitas Yang Rendah Pula Ya Namun Semakin Tinggi Skor IQ Juga Tidak Selalu Diikuti Tingkat Kreativitas Yang Tinggi Pula Tidak Artinya Humbungannya Apabila IQ Kita Rendah Pasti Kreativitas Rendah Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Supaya IQ Kita Itu Dipakai Atau Kita Kreativitas Yang Tinggi Maka IQ Kita Atau Inteligensi Kita Adalah Sesuaikan Dengan Kondisi Saat Ini Nah Sampai Pada Skor IQ Tentu Masih Terdapat Korelasi Yang Cukup Berarti Tapi Kalau Wah Dia Pinter Belum Tentu Juga Kreativitas Mengimbangi Daripada IQ Yang Tinggi Tersebut Tetapi Lebih Tinggi Lagi Ternyata Tidak Ditemukan Adanya Hubungan Antara IQ Dengan Tingkat Kreativitas Ini Yang Telah Dilakukan Oleh Karena Itu Mungkin Ya Langkah Baiknya Juga Tidak Salahnya Bahwa Anda Silahkan Melakukan Riset Tentang IT Entrepreneurship Mengenai Karakteristik Kreativitas Dengan Intelijen Apakah Intelijen Itu Berpengaruh Terhadap Kreativitas Atau Tidak Silahkan Itu Anda Bisa Mengeksplor Oke Nah Pada Hakikatnya Bahwa Intelijensi Itu Adalah Kemampuan Memahami Sesuatu Makin Tinggi Intelijensi Seorang Maka Makin Cepat Lah Ia Memahami Sesuatu Yang Dihadapi Kemampuan Berpendapat Makin Cerdas Seseorang Makin Cepat Pula Mengambil Ide Langkah Penyelesaian Masalah Memilih Cara-cara Yang Tepat Diantara Sekian Alternatif Penyelesaian Segera Dipilih Mana Yang Paling Ringan Dan Kecil Resikonya Itu Apabila Kita Punya Kecerdasan Jadi Kalau Kita Makin Cerdas Itu Ya Bisa Melakukan Seperti Ini Kalau Kita Misalnya Kemampuan Mengkontrol Dan Kritik Makin Cerdas Seseorang Makin Tinggi Pula Daya Kontrol Dan Kritik Terhadap Apa Yang Dibuat Sehingga Tidak Diulang Lagi Kepada Kesalahan Yang Sama Paling Tidak Frekuensi Pengulangan Itu Diminimalisir Atau Kesalahan Kecil Teman Teman Yang Saya Banggakan Dari Tiga Statement Tentang Hakikat Inteligensi Ini Mungkin Yang Harus Kita Renungkan Adalah Bagaimana Kita Meningkatkan Pak Saya Itu Kan Dari Kecil Itu IQ Seperti itu Karena Kudrot Ini Yang Harus Kita Memang Ini Contoh Saya Sendiri Ya Ketika Kita Perbandingan Dengan Misalnya Seseorang Waduh Kalau Saya Kok Kita Bisa Mengukur Diri Tetapi Bukan Hal Itu Yang Harus Kita Perdebatkan Yang Paling Diperdebatkan Itu Adalah Bahwa Yang Harus Diperdebatkan Itu Adalah Apa Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Perkembangan Demi Perkembangan Fase Demi Fase Cepat Atau Lambat Bahwa Kita Itu Akan Nyampe Kalau Saya Itu Punya Prinsip Seperti Itu Saya Memahami Bahwa Saya Ada Sisi Lemah Di Sisi Hal Ini Saya Punya Kelebihan Atau Saya Punya Sisi Kuat Di Sisi Ini Nah Bukan Berarti Kelemahan Itu Saya Tidak Diperhatikan Tetapi Kelemahan Itu Bagaimana Saya Itu Kita Kita Perbaiki Kita Tutupi Atau Kita Minimalisir Dengan Kekuatan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Yang Akhirnya Nanti Pada Akhirnya Itu Akan Terjadi Balancing Ya Jadi Orang Juga Tidak Bisa Kalau Anda Dia Cerdas Tetapi Kalau Soft Skillnya Juga Tidak Diperhatikan Maka Tidak Bisa Menjadi Seorang Entrepreneur Atau Wira Usaha Itu Teman Teman Yang Mungkin Saya Ingin Sampaikan Pada Pembahasan Yaitu Hubungan Antara Kreativitas Dengan Inteligensi Mungkin Juga Banyak Yang Harus Kita Sorot Hubungan Ciri-ciri Kewirausahaan Dengan Yang Lainnya Atau Dengan Inteligensi Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh